Fakta menarik Soul Fruit yang wajib kalian ketahui di game One Fruit Simulator Hai guys kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian semua fakta menarik dan kelebihan dari Soul Fruit milik Big Mom Waktu awal update buah ini sama sekali gak banyak user yang pakai, bahkan banyak yang bilang nerf banget Tapi kalau dipakai sama orang yang tepat, Devil Fruit ini bisa lo ngemudahin kalian nge-green dan ngerai tentunya Pertama-tama kita bahas dulu soal damagenya, walaupun belum awakening Soul Fruit masuk ke dalam 5 besar jajaran fluid dengan damage yang besar Pertama ada Mochi Awakening, kedua ada Rubber Awakening, ketiga ada Venom Awakening, keempat ada Phoenix Awakening, dan kelima ada Soul Fruit Yang kedua buat skill-skillnya didominasi dengan skill area yang cakupannya luas dan skill jarak jauh Buat skill area-nya ada Soul Tacker, dan Zeus Lighting Call Sedangkan untuk skill jarak jauhnya ada Prometheus Fire Blast, dan Tides of Gods Ketiga buat tips dan triknya Karena ultimate skill-nya didominasi jarak jauh, dan Fruit ini bisa terbang-terbangan berguna banget buat ngerai Beberapa NPC dirai bisa kalian kalahkan dengan menggunakan Fruit Soul ini NPC, NPC yang bisa kalian kalahkan dengan menggunakan Fruit Soul ini antara lain Loro Ride, Darko Ride, Venom Ride, dan Rubber Ride Sedangkan NPC yang tidak works dengan Fruit ini ada Serpent Man Ride, Mochi Ride, dan NPC yang bisa menyerang jarak jauh ke atas Gak cuma ngerai guys, buat lawan si Serpent juga oke banget Dengan Fruit Soul ini ngebantu banget buat kalian yang sedang mengumpulkan esens untuk Awakening Fruit Itu dia tadi beberapa fakta menarik kelebihan dari Soul Fruit Next video apa lagi yang akan dibahas ya? Coba jawab di kolom komentar ya guys Sub indo by broth3rmax